Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya. DNA-nya bisa diperiksa, ya ikhwan. Bagaimana DNA, yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut, bisa dikocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol kuris yang ada di dunia ini, ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini, pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah, jadi kalau Habib palsu, ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana, ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Fat, seantara Jagat, dimanapun berada. Ternyata luar biasa, Habib Rizik sangat jentel. Mempersilahkan dan membolehkan memberi ruang untuk tes DNA, untuk mengetahui apakah itu orang ada nasabnya tersambung dengan Sayyidina Hasan Hussein atau tidak. Tapi justru berbeda dengan menantunya. Menantunya berpendapat lain. Yuk kita dengar pendapatnya. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathia tes DNA untuk menafikan nasab. Tidak boleh. Haram secara syariat. Tidaknya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu, ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana, ya ikhwan. Sudah lihat? Sudah ya. Tentunya sudah kita dengar dan lihat bersama apa yang disampaikan oleh Habib Hanif Al-Atos, yaitu menantu Habib Rizik justru berbeda pendapatnya dengan Habib Rizik. Tentunya mungkin pemahaman tentang fatwa ini belum termasuk fatwa ya. Karena fatwa itu dikeluarkan oleh mufti dan di Indonesia belum ada Dewan Mufti yang resmi. yang diberikan memenangnya oleh negara untuk memberikan fatwa. Adapun pendapat kita bagaimana dan lain sebagainya. Monggo berpendapat yang terpenting kita kedepatkan etika. Berbeda tidak ada masalah. Yang penting tetap kita jaga etika. Gunakan bahasa dan narasi yang tidak berlebihan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.